Kitab Ayub, Pasal 42 Ayub mengakui kedaulatan Allah dan menyesali kelancangannya. Lalu Ayub menjawab Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak seorang pun dapat menggagalkan rencanamu. Engkau bertanya, siapakah orang yang demikian bodohnya sehingga ia tidak mau mengakui segala sesuatu tentang Allah dengan mengucapkan kata-kata yang tidak berpengetahuan. Akulah orangnya. Aku telah berbuat lancang karena aku telah berbicara perkara-perkara yang tidak ku ketahui dan tidak ku pahami. Perkara-perkara yang terlalu ajaib bagiku. Engkau berfirman, bersiap-siaplah untuk membela dirimu. Aku akan bertanya dan engkau harus menjawab. Namun, kini aku berkata, Aku telah mendengar tentang engkau dari orang lain, tetapi sekarang aku sendiri telah melihat dan memandang engkau. Karena itu, aku membenci diriku, dan aku duduk dalam debu serta abu sambil menyesali segala perkataanku. Ayub dipulihkan Setelah Tuhan selesai berbicara dengan Ayub, ia berfirman kepada Elifaz orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan kedua kawanmu karena kalian berbicara yang tidak benar mengenai aku. Tetapi tidak demikian halnya dengan hambaku Ayub. Sekarang, ambillah tujuh ekor sapi jantan dan tujuh ekor domba jantan, lalu pergilah kepada hambaku Ayub dan persembahkanlah kurban bakaran bagi diri kalian. Mintalah kepada hambaku Ayub agar ia mendoakan kalian. Maka aku akan mendengar doanya itu dan tidak akan membinasakan kalian sebagaimana aku menghukum orang yang berdosa terhadapku, karena kalian telah berbicara yang tidak benar mengenai aku. Tidak demikian halnya dengan hambaku Ayub. Lalu Elifaz orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka dan Tuhan menerima doa Ayub untuk mereka. Setelah Ayub berdoa bagi teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan bahkan memberikan kepadanya kekayaan dua kali lipat daripada yang semula. Kemudian datanglah semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, serta teman-teman lamanya. Mereka mengadakan pesta di rumahnya. Mereka menghibur Ayub karena semua sengsara yang telah dideritanya itu dan menyatakan rasa simpati atas segala ujian dari Tuhan yang telah dialaminya. Mereka masing-masing membawa hadiah baginya berupa uang sebesar satu kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub lebih daripada semula. Selanjutnya, Ayub memiliki 14.000 ekor domba, 6.000 ekor unta, 1.000 pasang sapi, dan 1.000 ekor keledai betina. Tuhan juga menganugerahkan kepadanya tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan lagi. Nama-nama anak perempuannya ialah Yemima, Kezia, Karenhapuh. Di seluruh negeri itu, tidak ada anak perempuan yang secantik putri-putri Ayub. Dan Ayub mencantumkan nama mereka dalam surat wasiatnya sebagai ahli waris bersama-sama dengan nama semua saudara laki-laki mereka. Setelah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lagi, sehingga sempat menyaksikan anak cucu cicitnya sampai keturunan yang keempat. Akhirnya matilah Ayub dalam usia sangat lanjut setelah menikmati kehidupan yang baik. Terima kasih telah menonton!